Intro Kolonel Kares Arianto Komandan baru berigip 3 pasmar Kepala Staf Angatan Naut Laksamana Teni Muhammad Ali Memutasi 235 perwira menengah Teni Angatan Naut Salah satu pamen yang dimutasi lewat keputusan kasal Nomor Kep Garing 591, Garing 3, Garing 2023 Tertanggal 7 Maret 2023 Adalah Kolonel Kares Arianto Dalam mutasi terbaru di lingkungan Teni Angatan Naut tersebut Kares yang sebelumnya menjabat Asinte dan Pasmar 1 Kormar Ditunjuk menduduki jabatan sebagai Komandan Brigit Infantri 3 Pasmar Dia menggantikan Kolonel Bakti Dasasasi Yang dimutasi menjadi Dan Korsi Seskual Kares Arianto merupakan tentara kelahiran desa Nanggolan Kecamatan Nanggolan Kabupaten Samusir Sumatera Utara Pada 27 September 1977 Sain jenjang pendidikan di lingkungan Teni Angatan Naut Alumnus Akademi Angatan Naut Angatan 45 tahun 1999 ini Juga mengenyam pendidikan di Amerika Serikat Yaitu Sekolah Staf dan Komando Amerika Serikat MENGOLI 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 Mengawali Kares sebagai Wadan Nion Taipip 2 Marinir Pada tahun 2015 Kares terus dipercaya menduduki pos penting dan promosi Berikut liwat pendidikan dan jejak karir Pendidikan Militer Akademi Angatan Naut Angkatan 45 tahun 1999 Pendidikan Komando Pendidikan Intai MPB Pendidikan Lanjutan Perwira 1 Pendidikan Spesialisasi Perwira Marinir Sekolah Staf dan Komando Amerika Serikat Karir Militer Wakil Komandan Batalion Intai MPB 2 2015 Komandan Batalion Intai MPB 2 2015-2016 Komandan Batalion Infantri 10 Marinir 2016-2017 Komandan Batalion Resimen Akademi Angatan Naut 2017-2018 Komandan Pusat Ratian Jabatan Khusus Marinir 2018-2019 Wadan Sat Intel Kopsus Mabes TNI 2019-2021 Asinte dan Pasmar 1 2021-2023 Dan Bregep 3 Marinir 2023-2021 Dan Bregep 3 Marinir 2023-2021 Komandan Batalion Terima kasih.